Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini tentang grafting adenium tiga pilar nih pagi ini sebenarnya aku itu mau pindah adenium ini mau aku pindah ke pot yang lebih besar ya ternyata aku aku lihat akarnya ada tiga yang gede-gede ya tuh akarnya ada tiga yang besar nah mudah timbul ideku untuk membuat grafting tiga pilar nah maksudnya tiga pilar itu nih setelah aku cuci yang tadi ya neti menjadi entresnya dan aku ambil tiga tanaman adenium lain nah ini yang akan aku jadikan batang bawahnya prosesnya kita lihat sama-sama yuk ini tiga bibit adenium ini ini umur sekitar satu tahun deh nah ini kita cabut dulu dari masing-masing polibeknya ya Hai ini yang kedua Hai lanjut yang ketiga ini dia nah tiga-tiganya ini akan aku tanam di satu polibek ya karena tiga-tiganya ini akan aku gunakan sebagai batang bawah ya ini sebenarnya adalah pertama kali saya melakukan crafting seperti ini ya karena idenya timbul secara tiba-tiba begitu melihat adenium yang tadi mau aku pindah pot itu ada tiga akar yang besar dan besarnya hampir sama kemudian ya timbul lah ide untuk membuat grafting tiga pilar ini ya oke kita tanam dalam satu pot ini aku cuman menggunakan polibek aja ya dari bekas kopi ini nah ini maksudnya supaya nanti kalau sudah jadi nah seperti itu dan ini yang akan kita jadikan entresnya nah 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 pertama-tama kita hilangkan dulu akar-akar kecilnya seperti ini kita bersihkan jadi kita sisakan tiga akar yang besar oke saya maksudkan tadi saya hanya nanamnya di polibek itu supaya nanti kalau sudah jadi kita akan mudah untuk memindahkannya ke pot yang lebih baik ya kan nah ini aku pangkas batang yang tingginya supaya nanti hasilnya pendek ya oke seperti ini tuh akar kecilnya sudah bersih oke langkah selanjutnya kita pangkas batang bawahnya seperti biasa kalau kita grafting ya oke kita pangkas sejajar seperti ini ya udah jadi seperti ini sebagai batang bawahnya nah ini sebagai entresnya kita pangkas kita pangkas juga akarnya ya tidak usah ragu-ragu tebas saja ya nah usahakan hasil irisannya itu rata ya nah udah jadi kan ini langsung kita grafting ke tiga adenium kita tadi nah kita cari posisi yang pas ya kalau kurang pas kita geser-geser dikitu yang bawah tadi kan habis dipindah pot jadi lebih mudah waktu menggeser-gesernya supaya pas ya kita lakukan dengan hati-hati permukaan sayatan kita usahakan benar-benar menyatu ya nyambung secara merata jadi itu kunci keberhasilannya nah ini aku gunakan lem G untuk menempelkannya ya usahakan lem G ini tidak masuk ke sambungan ya jadi waktu menglem tangan kiri kita ini untuk menekan adeniumnya ya ditekannya cukup lumayan ya supaya lemnya tidak masuk ke sambungan jadi yang di lem ini cukup bagian luarnya saja ya kalau lemnya masuk ke dalam biasanya nanti tidak jadi ya sambungan akan renggang oke kesulitan pakai grafting pakai lem G itu karena ini ya biasanya gagal itu karena lem masuk ke sambungan nah sudah jadi seperti ini nah kemudian ini aku ratakan diameter entresnya itu kan lebih besar dari diameter batang bawahnya jadi saya iris pinggir-pinggirnya supaya sama diameternya ya kita lukai secara melingkar seperti ini kalau yang sudah sama besar ya nggak usah disayat ini yang tidak sama kita usahakan sama ya supaya oh ini melekatnya itu lebih bagus ya udah seperti ini akan nah pada bagian luka ini kita beri lem lagi ya sebenarnya lem ini bisa juga loh untuk melindungi dari air yang dari luar ya supaya tidak sampai kena kesambungan ini kita lem lagi supaya lebih kuat seperti ini tidak perlu dipegang lagi karena sudah nempel lagi ya kan ya oke sudah jadi seperti ini nah nanti hasilnya seperti ini nih oke nah langkah selanjutnya kemudian kita beri sungkup seperti biasanya kalau kita grafting ya bisa dilihat di videoku sebelumnya tentang grafting nah itu biasanya aku sungkup seperti ini oke kita tali pada bagian bawah setelah ini kita tempatkan di tempat terduh dulu atau kena cinar matahari pagi aja ya nah seperti ini cara sungkupnya dengan plastik bening yang besar ditempatkan di tempat yang terduh dan ini dua minggu kemudian kita lihat nah ini tempat terduh aku tempatkan di teras ya kalau pagi sekitar jam 7 sampai 9 itu kena cahaya matahari ya oke kita buka ini setelah dua minggu nah wow alhamdulillah masih seger ya pada bagian entres seger pada bagian batang bawahnya juga seger ya nah selama penyungkupan ini setiap minggunya di cek medianya itu basah atau tidak kalau terlalu kering bisa disiram jangan disiram ini ya medianya saja nah itu pada bagian batang bawah ada tunas tumbuh itu nah supaya pertumbuhan entresnya bagus tunas-tunas di batang bawah ini harus kita hilangkan ya karena kalau tidak kita hilangkan nanti justru tunas yang pada batang bawah ini yang akan tumbuh tinggi sementara entresnya akan kalah biasanya seperti itu kalau tidak dihilangkan ya nah kita hilangkan semuanya seperti ini oke biasanya di kolom komentar itu sering bertanya selama penyungkupan apa gak perlu disiram tuh jadi kita lihat ya masing-masing tanaman kita kalau medianya masih lembab itu gak perlu disiram tapi kalau kering ya harus disiram buka sedikit cungkupnya kemudian kita siram bisa nyiramnya pakai air biasa bisa pakai air cucian beras bisa ya tapi nyiramnya di medianya saja jangan sampai ke sambungannya oke ini mata tunas di bagian bawah sudah kita hilangkan jadi nanti insya Allah pertumbuhannya akan ke atas fokus ke entresnya bukan ke tunas di bagian bawah sini oke setelah sini kemudian kita tutup lagi ya ini dua minggu ya kita sungkup lagi sungkupnya itu akan kita buka nanti kalau sudah ada tunas baru pada entresnya ya ini dua minggu belum ada tunas baru nah ini dia nih setelah satu bulan kemudian nah ini kita buka lagi sungkupnya ya jadi ini satu bulan saya sungkup terus seperti ini hanya di cek setiap minggunya dilihat medianya masih basah atau tidak wow ya ini dia nih satu bulan ternyata wah tuh sudah ada tunas baru ini tunas barunya muncul ini ya nah kalau yang gede itu tunas lama ya ini sambungannya juga masih menampal bagus oke ya insya Allah ini berhasil itu ada empat tunas baru ya berarti sambungannya berhasil ya oke drafting itu akan terlihat keberhasilannya kalau entresnya tumbuh tunas baru ya tapi ini masih harus dalam perawatan karena masih baru dibuka sungkupnya kan tetap diletakkan di tempat yang kena sinar matahari pagi haja nah ini dari atas nih ini dari tunas yang lama sudah ada dua daun baru tuh kucuknya nambahkan daunnya berarti sudah berhasil ya tunas lama tambah daun dan tambah tunas baru nah insya Allah akan berhasil nih walaupun cuma eksperimen pertama kali ini aku bikin seperti ini ya tapi ternyata bisa ternyata adenium itu bisa kita buat berbagai macam crafting ya nah semoga bermanfaat ya buat kalian semua aku akan update video ini 2 atau 3 bulan ke depan bagaimana keadaan craftinganku ini ya ini baru pertama kali aku lakukan dan semoga berhasil semoga bisa menginspirasi kalian ya selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba